Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas Baginda Raja mulai putus asa Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas Justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam Tapi Baginda Raja bingung Harus dengan cara apa untuk mewujudkannya Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas Tanya Baginda Raja Mereka semua terdiam Hanya saling tatap satu sama lain Salah satu dari kalian Masa tidak ada yang punya ide Tanya Baginda Raja memastikan Ampun paduka yang mulia Sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas Tapi dia itu sangat cerdik Takutnya nanti malah jadi bumerang Sehingga membuat paduka menanggung malu Dan kami tak ingin itu kembali terulang Jawab salah satu menterinya Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya Paduka yang mulia Saya punya sebuah tantangan Tapi bukan jebakan Barangkali paduka berkenan Mendengar hal itu Baginda Raja merasa ragu Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Ini bukan jebakan paduka Jadi apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri? Jawab sang menteri Oh ya Coba beritahu aku Apa tantanganmu? Pintal baginda Raja penasaran Begini paduka yang mulia Kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya Kemudian suruh dia berkeliling kota Tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengecek orang yang menertawakannya Apabila berhasil sebagai imbalannya dia akan menerima hadiah seribu dinar Kata sang menteri menjelaskan Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor seribu dinar Ujar Baginda Raja Tentu saja ada untungnya paduka Dengan cara seperti itu Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya Manakala semua penduduk kota mengecek dan menertawakannya Kalau dia sampai emosi atau membalas ecekan mereka Berarti Abu Nawas dianggap gagal Dan atas kegagalannya Paduka tak perlu menghukumnya Karena Abu Nawas sudah dipermalukan Dan ditertawakan oleh orang-orang Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya Kata sang menteri memberitahu Hmm, saya sangat setuju dengan caramu Ini sebuah ide yang sangat cemerlang Meski bukan sebuah jebakan Tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas Sahut Baginda Raja kegirangan Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu Tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela Tanpa ada unsur paksaan Kata Baginda Raja Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan Bila berhasil melakukannya Dan hukuman apa yang akan saya terima Bila gagal menjalankan tantangan tersebut Tanya Abu Nawas Bila kamu berhasil Kamu akan mendapatkan hadiah seribu dinar Tapi, bila kamu gagal Kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun Cuma, kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja Balas Baginda Raja Apakah paduka yakin dengan hadiah sebesar itu? Tapi tidak ada resikonya sama sekali Tanya Abu Nawas heran Iya, Abu Nawas Balas Baginda Raja Baiklah paduka Saya siap menerima tantangan paduka Beritahu saya apa tantangannya Timpal Abu Nawas Tantangannya adalah Ikat sepatu di atas kepalamu Dan berjalan keliling kota Tapi ada syaratnya Kamu tidak boleh marah Dan tidak boleh mengecek orang Kata Baginda Raja memberitahu Mendengar tantangan tersebut Sejenak Abu Nawas terdiam Setelah berpikir cukup lama Abu Nawas mulai memahami maksud Di balik tantangan Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa Saya tidak akan memaksamu Apalagi sampai menghukumu Kutur Baginda Raja Saya siap paduka yang mulia Justru saya senang sekali dengan tantangan ini Karena tidak ada resikonya Tapi Untuk menjalankan tantangan ini Saya ingin ditemani paduka Dan saat paduka menemani saya Paduka harus menyamar sebagai warga biasa Pinta Abu Nawas Wah kebetulan sekali ini Aku bisa menyaksikan langsung Orang-orang mengecek dan menertawakan Abu Nawas Batin Baginda Raja Tanpa pikir panjang Baginda Raja menyetujui Permintaan Abu Nawas itu Maka pada hari itu juga Mereka berdua mulai berkeliling kota Bagdad Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang Mereka seketika tertawa Dan mengecek Abu Nawas Kamu sudah gila ya Abu Nawas Kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal Melihat hal itu Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas Rasain kamu Abu Nawas Saya bisa dengan puas menertawakanmu Kata Baginda Raja dalam hati Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ecekan mereka Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja Orang-orang yang tadinya tertawa Langsung menghentikan tawanya dan berkata Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya Rakyat sendiri malah dipermalukan Mereka tidak mengetahui Bahwa orang yang di samping Abu Nawas Adalah Baginda Raja yang sedang menyamar Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja Melewati kerumunan orang-orang berikutnya Melihat penampilan Abu Nawas Mereka pun tak kuasa menahan tawanya Hei hei Abu Nawas Kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu Kata mereka sambil tertawa Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja Jawab Abu Nawas Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata Bila yang kamu katakan itu benar Berarti Paduka Raja sudah sinting Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini Ujar mereka Begitulah seterusnya Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang Ia selalu membalas dengan jawaban yang sama Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya Menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja Tak tahan terus-terusan mendengar cemohan dan hujatan warga Baginda Raja menjadi emosi Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas Untuk menyudahi tantangan tersebut Tapi Paduka Kita kan belum masuk ke pasar Disana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya Ledek Abu Nawas Cukup Abu Nawas kita pulang saja sekarang Ucap Baginda Raja Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas Ia punya seribu akal untuk membalikan keadaan Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menanggung akibatnya Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas Mereka justru malah menghujat Baginda Raja Akhirnya Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang seribu dinar Pada suatu hari Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja Tuan Abu Anda diminta datang ke istana sekarang juga Perintah para pengawal istana Abu Nawas yang sedang duduk santai Merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut Apakah tidak bisa menunggu besok saja Aku sedang malas keluar Tukas Abu Nawas Ini titah Paduka Raja Tuan Tuan Abu harus mematuhinya Balas si pengawal Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan Raja untuk datang ke istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgah sananya Ampun Paduka yang mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana Aku ingin mengetahui kondisi rakyat Jawab Baginda Raja Oh begitu Amba siap menemani Paduka Sahut Abu Nawas Dengan didampingi beberapa pengawal Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Bagdad Di setiap kampung yang mereka lalui Membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas Karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hirup pikuk keramean kota di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk Anak itu pasti pandai merawatnya Kata Baginda Raja dalam hati Karena merasa penasaran Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya Abu Nawas Coba kok tanya anak itu Bagaimana cara dia merawat domba-dombanya Bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas Siap Paduka yang mulia Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala Boleh saya tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas Boleh silahkan Tuhan Jawab si anak Domba-dombamu sehat dan gemuk Kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya Domba yang hitam dulu deh Jawab Abu Nawas Oh kalau yang hitam Dia makannya rumput basah Balas si anak Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali Yang putih juga sama Dia makannya rumput basah Jawab ada gembala Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala Mendengar jawaban tersebut Kemudian ia bertanya kembali Domba-domba ini Pertahunnya menghasilkan banyak dulu ya Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak gembala Dengan sedikit kesal Abu Nawas berkata Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Banyak 10 kilogram per tahun Jawab si anak gembala Lalu Kalau domba yang putih Berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran Yang putih juga sama Tuhan Jawab si anak gembala Sementara Abu Nawas Masih bisa menahan emosinya Ia pun kembali bertanya Apakah domba-domba itu Menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab Domba yang mana duluan? Yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal Abu Nawas membalas Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Alhamdulillah Selalu menghasilkan susu Tuhan Jawab si anak gembala Memangnya kalau yang putih Tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas Yang putih juga sama Tuhan Tiap bulan pasti menghasilkan susu Jawab si anak Karena tak kuat menahan emosi Abu Nawas selalu membentak Si anak gembala Weh bocah Kenapa sih kamu selalu Membedakan antara domba hitam Dan domba putih Kalau ternyata Jawabannya sama saja Si anak gembala Sepontan ketakutan dibuatnya Lalu dengan bibir bergetar Si anak menjawab Maaf Tuhan Soalnya domba yang hitam itu Adalah milik saya Tuhan Mendengar alasan si anak gembala Abu Nawas pun merasa bersalah Abu Nawas pun merasa bersalah Karena terburu-buru emosi Oh begitu rupanya Maafkan saya ya Habisnya saya tadi sempat emosi Lalu kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan Yang putih juga milik saya Tuhan Jawab si anak Seketika emosi Abu Nawas Kembali memuncak Ia pun memilih untuk meninggalkan Si anak gembala Dasar bocah sialan Gerutu Abu Nawas Sementara bagi neraja Tertawa terpingkal-pingkal Melihat kejadian tersebut Abu Nawas dan kabar besok kiamat Diceritakan Abu Nawas memiliki hewan peliharaan Disamping memiliki keledai Sebagai tunggangannya Ia juga memelihara Seekor kambing Yang sangat gemuk dan besar Tak pernah terlintas Di benak Abu Nawas Untuk menyembelihnya Ia lebih menyukai Kambingnya sebagai Hewan peliharaan Pada suatu hari Kawan-kawan Abu Nawas Datang berkunjung ke rumahnya Saat memasuki halaman rumah Mereka melihat Kambing peliharaan Abu Nawas Yang diikat di samping rumah Abu Nawas menyambut hangat Kawan-kawannya itu Dan setelah mengobrol Salah satu kawannya berkata Kepada Abu Nawas Kambing punyamu hebat sekali Kambing punyamu hebat sekali ya Abu Nawas Gemuk dan sehat Bagaimana kalau kita berpesta Dan sembelih saja kambing itu Usul kawan lainnya Ya aku setuju Dagingnya pasti enak dan lezat Timpal kawan satunya Mendengar perkataan teman-temannya Abu Nawas mencoba mengelak Kambingku itu tidak terlalu gemuk Belum begitu besar Kata Abu Nawas beralasan Bagaimanapun Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya Ia tidak sampai hati Kalau sampai disembeli Hei Abu Nawas Apa kamu tidak dengar kabar Kalau besok akan kiamat Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk Kata teman-temannya Ya Abu Nawas Besok akan kiamat Kita sembelih saja kambingnya Sahut yang lainnya Mereka terus saja mendesak Abu Nawas Agar bersedia kambing kesayangannya disembeli Abu Nawas pun mulai kesal Mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa Baiklah besok kita akan pesta di pantai Daging kambingnya kita bakar Dan kita makan sama-sama Tutur Abu Nawas Keesokan harinya Abu Nawas dan teman-temannya Berangkat menuju sebuah pantai Setibanya disana Abu Nawas berkata Kalian bersenang-senang saja dahulu Biar aku yang memasaknya Mendengar itu Teman-temannya kegirangan Dan mereka segera melepas baju Untuk berenang di tepian pantai Saat mereka tengah berenang Diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya Lalu ia membakar semua baju temannya Untuk memanggang daging kambing tersebut Selesai berenang Selesai berenang Teman-temannya kebingungan mencari baju Hei Abu Nawas Kamu melihat baju kami tidak? Tanya temannya Oh iya Tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar Sebagai gantinya Aku bakar baju kalian Untuk memanggang daging kambing ini Ujar Abu Nawas Kamu gila ya Abu Nawas Masa kami pulang dalam keadaan telanjang Ucap mereka Percayalah padaku Kalian sudah tidak akan membutuhkan baju Karena kata kalian Hari ini akan kiamat bukan Timpal Abu Nawas Teman-temannya hanya bisa bengong Mendengar jawaban Abu Nawas Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas Karena yang dilakukan Abu Nawas Akibat perkataan mereka sendiri Setelah selesai makan Mereka terpaksa pulang Tanpa memakai baju Dan di sepanjang perjalanan Mereka ditertawakan oleh para warga Yang melihatnya Abu Nawas mencari jarum yang hilang Alkisah pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu Di halaman rumahnya Yang penuh dengan pasir Ternyata Abu Nawas mencari jarum Tetangganya yang merasa kasihan Ikut membantu Abu Nawas Mencari jarum tersebut Tetapi Selama satu jam lebih Mereka mencari jarum tersebut Tidak juga mereka temukan Kemudian tetangganya bertanya Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kira-kira dimana engkau menjatuhkan jarum itu Tanya tetangga itu Jarumnya sih jatuh di dalam rumah Jawab Abu Nawas Loh maksudnya bagaimana Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah Mengapa engkau mencarinya di luar rumah Tanya tetangga tersebut Keheranan Karena di dalam rumah tampak gelap Sedangkan di luar terang Jawab Abu Nawas tanpa dosa Kisah ini selesai sampai disini Singkat namun penuh makna Ada yang memaknai Jika mencari kebahagiaan di luar rumah Itu tidak ada artinya Padahal kebahagiaan sesungguhnya Ada di dalam rumah Yang terkadang tak terlihat Abu Nawas masuk lubang kubur Jangan sebut Abu Nawas Jika ia tidak mampu mengatasi Permasalahan yang dihadapi Walau terlihat tidak mungkin Pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas Yang tiba-tiba muncul Dan ternyata mampu menjadi Sebuah jalan keluar Dari permasalahan yang dihadapi Seperti halnya dalam kisah berikut ini Dimana Abu Nawas berada Dalam sebuah kondisi Sedang akan dirampok Oleh segerombolan orang Yang mengincarnya Ketika dalam kondisi Yang segenting ini Ternyata sosok Abu Nawas Masih saja punya akal cerdik Untuk bisa keluar Dari zona berbahaya tersebut Pada saat itu Abu Nawas sedang bersiap-siap Melakukan sholat Di sebuah masjid Dimana saat itu Kumandang Ajan Isha Sudah terdengar nyaring dari masjid Semua orang berkumpul Mengisi sap-sap di ruangan masjid Tidak terkecuali juga Sosok yang bernama Abu Nawas Dia bergegas mencari posisi tepat Di belakang imam Usai melaksanakan sholat isha Abu Nawas tidak langsung pulang Ia menghabiskan waktu Untuk bersikir Setelah selesai melakukan zikir Ternyata hari sudah menunjukkan Waktu malam Abu Nawas pun segera pulang Seperti biasa Dia harus melewati kuburan Untuk mencapai rumahnya Suasana di sekitar pemakaman Begitu sepi dan cukup gelap Saat dia sedang berjalan-jalan Sekelompok perampok lewat Yang kebetulan berjalan Ke arah yang sama Dengan Abu Nawas Para perampok tersebut Bertubuh kekar dan besar Dan masing-masing Membawa senjata pedang Melihat hal tersebut Abu Nawas merasa takut Abu Nawas berpikir Jangan biarkan para perampok tersebut Melihatku Bisa jadi nanti mereka Bisa membunuhku Aku harus mencari cara Agar bisa bersembunyi Pikir Abu Nawas Namun Langkah Abu Nawas Tiba-tiba melambat dan gemetar Tentu saja rasa takut Telah menguasai dirinya Tiba-tiba mata Abu Nawas Tertuju pada kuburan Yang baru digali Nah ini tempat yang aman Untuk bersembunyi Kata Abu Nawas Dia segera melompat ke kuburan Dan menyembunyikan dirinya Di sana Namun apa yang diharapkan Tidak sesuai dengan kenyataan Salah seorang perampok Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas Hai teman-teman Sepertinya aku melihat Seseorang melompat ke tanah Kata perampok itu Memberitahu teman-temannya Mereka penasaran Dan ingin mendekati Lubang di tanah Saat mereka mendekat Mereka melihat Kedalam lubang Tempat persembunyian Abu Nawas Kepala Abu Nawas Tampak mencuat Dari kubur Hal itu tentu saja Membuat para perampok Kaget dan terkejut Melihat ada kepala Seseorang yang muncul Halo Siapa kamu Tanya salah satu Dari mereka Abu Nawas Tampak gelisah Sambil menelan ludah Perlahan dia mendongak Untuk berbicara Kepada para perampok Aku adalah mayat Yang baru saja Dikuburkan di sini Jawab Abu Nawas Gemetar Apakah kalian Para malaikat Yang akan menanyai Mayat di kuburan Mengapa jumlah kalian Begitu banyak Tanya Abu Nawas Mendengar pertanyaan Abu Nawas Mereka mengerutkan Kening dan saling pandang Apakah mayat bangun Di tengah malam Seperti ini Tanya perampok Kepada Abu Nawas Tentu saja Jawab Abu Nawas Untuk apa mereka bangun Tanya mereka kembali Untuk mencari udara segar Jawab Abu Nawas Mengapa orang mati Membutuhkan udara segar Mereka bertanya Dengan heran Ah iya Kamu benar Aku salah Jawab Abu Nawas Abu Nawas kemudian Kembali menurunkan badannya Seperti posisi mayat Saat dikuburkan Melihat yang dilakukan Abu Nawas Para perampok Bengong keheranan Kemudian mereka Meninggalkan Abu Nawas Dengan rasa takut Serta gemetaran Dengan ide inilah Abu Nawas Akhirnya dapat menghindari Ancaman para perampok tersebut Abu Nawas Memang terkenal Manusia cerdik Namun Banyak juga Yang tidak suka Akan kecerdikannya Akibatnya Sebagian orang Yang tidak suka Tersebut Berkumpul Serta Merencanakan Sesuatu Yang kurang baik Terhadap Abu Nawas Dalam perkumpulan Tersebut Akhirnya mereka Bersepakat Untuk membuat Malu Abu Nawas Di panggung Nantinya Mereka akan Mengundang Abu Nawas Untuk bercerita Tentang tema Yang tidak mungkin Dipahaminya Setelah Sekelompok Orang tersebut Bertemu Abu Nawas Dengan terpaksa Abu Nawas Menerima Undangan tersebut Ketika Hendak Memulai Pidatonya Abu Nawas Terlebih dahulu Bertanya pada Orang-orang Yang hadir Pertanyaan Abu Nawas Adalah Apakah Mereka Yang hadir Paham Apa yang Akan Dia ceritakan Saat ini Serentak Masyarakat Menjawab Mereka Tidak Mengetahui Apa yang Akan Abu Nawas Ceritakan Lalu Abu Nawas Pun berkata Percuma Dia akan Berpidato Sedangkan Masyarakat Yang merasa Pintar Tidak Paham Lalu Abu Nawas Pun turun Dan pulang Namun Sekelompok Orang itu Kembali Mengundang Abu Nawas Keesokan Harinya Kembalilah Abu Nawas Naik Panggung Pertanyaan Pun Kembali Abu Nawas Lontarkan Namun Saat ini Jawaban Masyarakat Berbeda Mereka Serentak Menjawab Paham Dengan Apa yang Akan Abu Nawas Ceritakan Karena Masyarakat Sudah Merasa Paham Abu Nawas Pun Kembali Turun Karena Percuma Bercerita Jika Yang hadir Sudah Paham Kali ini Kelompok Orang Tersebut Kembali Mengatur Siasat Ketika Abu Nawas Bertanya Maka Harus Dibagi Dua Kelompok Kelompok Pertama Menjawab Paham Kemudian Kelompok Lainnya Menjawab Tidak Paham Setelah Bersepakat Mereka Kembali Mendatangi Rumah Abu Nawas Untuk Bersedia Berpidato Di hadapan Mereka Abu Nawas Pun Kembali Menerima Dia Naik Panggung Dan Pertanyaan Itu Kembali Abu Nawas Lontarkan Sebagian Masyarakat Menjawab Paham Namun Sebagian Lagi Menjawab Tidak Paham Apa Yang Akan Abu Nawas Ceritakan Abu Nawas Pun Tak Kehilangan Ide Dia Meminta Pada Masyarakat Yang Paham Untuk Memberitahu Yang Belum Paham Akhirnya Sekelompok Orang Yang Berlihat Buruk Itu Sadar Mereka Mengakui Kecerdasan Abu Nawas Mereka Menemui Abu Nawas Dan Bertanya Kenapa Dia Bisa Selalu Bertanya Terlebih Dahulu Abu Nawas Menjelaskan Bahwa Dia Berfirasat Bahwa Mereka Yang Mengundang Ada Niat Kurang Baik Mereka Jelas Jelas Sering Berbeda Paham Namun Kenapa Harus Meminta Dirinya Untuk Berbedato Terlebih Abu Nawas Makin Heran Ketika Tema Yang Diminta Tersebut Tentang Ilmu Astronomi Bagi Abu Nawas Dengan Meminta Bercerita Tentang Astronomi Bukan Hal Gampang Dan Ada Maksud Lain Dari Orang Orang Tersebut Demikianlah Kisah Abu Nawas Membuat Orang Yang Berniat Tidak Baik Justru Dibuat Bingung Olehnya Tidak Tidak